Intro Halo kekasih Tuhan ketemu lagi dengan saya Saya berharap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini Boleh menguatkan, meneguhkan, menolong sodara Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus Pasal yang ke 13 ayat yang ke 11 Disitu dijelaskan bahwa ketika kita anak-anak Maka kita berpikir, maka kita berkata-kata, maka kita bertindak seperti anak-anak Karena apa? Karena kita anak-anak Tetapi saya mau kasih tahu kekasih Tuhan ketika kita bertumbuh dewasa Maka kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita pada waktu kita dewasa Maka kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu Bagaimana sifat kekanak-kanakan itu? Biasanya kalau anak-anak itu yang pertama itu dia tidak bertanggung jawab Yang kedua ketika dia tidak bertanggung jawab Yang kedua adalah dia itu suka pundungan, suka menangis, suka cengik Itu adalah sifat dari kanak-kanak Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini pada waktu kita sudah menjadi dewasa Kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu Akhirnya kita ketika melakukan sesuatu Berpikir tentang sesuatu Ngomong tentang sesuatu Maka kita bertindak bersikap seperti orang yang dewasa Kalau hari-hari ini Anda sudah dewasa Umurnya sudah lanjut Maka hari ini Anda harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu Karena Tuhan mengingatkan kita dalam kebenaran firman Tuhan Di dalam satu korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 ini Maka kita harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu Artinya ketika kita sudah mulai dewasa Maka belajarlah bertanggung jawab Belajarlah Anda itu tidak disuruh-suruh tahu tugasnya Tahu tanggung jawabnya Karena apa? Karena Anda sudah dewasa Nah saya berharap kebenaran firman Tuhan ini Menolong saudara, menguatkan, menegukan saudara Sehingga ketika Anda sudah dewasa Anda berpikir, Anda berucap, Anda bertindak Seperti, seperti orang dewasa Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Memberkati kita semuanya Tuhan Yesus memberkati Amen Terima kasih telah menonton!